Intro Jika anda cek nada dering handphone orang terdekat anda Pasti nada dering tersebut akan mencerminkan keperibadian dari pemilik handphonenya It's all about your mind and your personality Intro Kalau tadi saya kan nebak ringtone siapa sama karakternya kayak gimana kan Ingat saya kan gak ngerekaya siapapun sama anda semua ya Apalagi sama kamu ya Sekarang saya mau nebak nomor kamu Dan habis itu Mas Romi coba tebak nomor telfon saya Apapun nomornya selalu kombinasinya 0 sampai 9 ya Fokusin angka pertamanya kan Sudah ya Lihat saya 0 kan Ya pasti 0 Fokusin angka kedua lihat saya 8 kan Ya pasti Nah yang susah adalah menebak yang selanjutnya Saya baru dapet 2 08 Coba dihitung ada berapa nomor 12 atau 13? 12 12 nomor ya Yakin? Mereka tau gak nomornya kamu? Kalau mereka gak tau apalagi saya ya Lihat saya ya jangan bereaksi ya Saya baru dapet 0 Ya kan Tangan ini 08 Di balik pegang Terus kamu pegang tangan ini Jangan ditunjukin dulu Tangan satunya siap-siap pegang ya Pakai tangan satunya Ini pegang tangan ini Pakai tangan satunya Tangan ini Tangan ini Tangan ini Iya Pakai tangan satunya Tangan ini Ingat ya Ingat ya Tangan di rekayasa Bener ya Bener Tangan kamu dibuka Yang ini Ya Bener-bener berhasil ya 08 Kelanjutannya berapa? 7 08 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 Saya tunjukin ke kamu Kalau benar High five Kalau salah tampar saya yang keras Jangan kebalik Nah pas kedua nomor terakhir Kan disuruh tebak Siap ya Sebelumnya minta kalau misalnya Ininya Nebaknya salah Dia minta aku tampar dia Intip High five Terima kasih waktunya sudah mengganggu Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya Vista Simaji gokil Bagaimana caranya saya mengetahui Siapa memiliki handphone dari ringtone Yang berbunyi itu tadi Sebetulnya alam bawah sadar kita Menyimpan memori bagaimana Ringtone handphone kita berbunyi Dan di saat ringtone handphone kita berbunyi Secara tidak langsung Akan men-trigger respons Dari reaksi mikro wajah kita Dan yang perlu saya perhatikan adalah Perubahan kecil yang muncul Di wajah mereka semua Lalu bagaimana saya dapat Menebak nomor telepon tadi Sebetulnya apapun urutan nomor telepon Yang dimiliki oleh seseorang Nomor tersebut hanya dapat disusun Terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Nah sekarang perhatikan titik-titiknya Perhatikan titik-titiknya Pas aku buka mata Aku bener-bener lihat Ada huruf L Ada huruf M Sumpah aku kayak yang What? Pas ngeraba-neraba Ya gue ikutin intuisi gue Dan pas gue coba Gue feeling aja Begitu ya Kutuskan apakah mana merah Mana hitam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!